Grafik kasus virus corona secara global masih terus mengalami peningkatan. Sejumlah negara di dunia masih melaporkan kasus baru infeksi COVID-19 di wilayahnya. Hingga Senin 2 Agustus 2021 pagi, berdasarkan data Waldometers total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 199 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,2 juta orang meninggal dunia dan 179,6 juta orang dinyatakan pulih. Rata-rata kasus kematian akibat COVID-19 di Brazil selama 7 hari kebelakang telah berada di bawah seribu untuk pertama kalinya sejak Januari. Dilansir dari Al Jazeera pada Sabtu 31 Juli 2021, negara di kawasan Amerika Selatan itu telah mencatat lebih dari 555.400 kematian dan 19,8 juta kasus COVID-19 sejak pandemi dimulai. Dengan 910 kematian tambahan yang dilaporkan dalam 24 jam terakhir, menurut Kementerian Kesehatan Negara itu berhasil mencatatkan rata-rata 989 kematian setiap hari selama seminggu terakhir. Terakhir kali, angka kematian di bawah seribu adalah pada 20 Januari ketika berada di 981. Sementara kematian dan infeksi COVID-19 telah menurun dalam beberapa minggu terakhir, dan tingkat vaksinasi juga telah meningkat. Para ahli kesehatan memperingatkan bahwa lonjakan baru mungkin terjadi karena penyebaran varian Delta yang sangat menular. Masih dari sumber yang sama, kasus COVID-19 yang baru dilaporkan di Kota Tuan Rumah Olimpiade Tokyo melonjak ke rekor tertinggi yakni 4.058 pada Sabtu 31 Juli 2021. Rekor baru datang sehari setelah Jepang memutuskan untuk memperpanjang keadaan darurat ketiga prefektur di dekat Tokyo dan prefektur Barat Osaka hingga akhir Agustus sehubungan dengan lonjakan infeksi baru-baru ini. Tindakan darurat akan tetap dilakukan sampai setelah Olimpiade dan hingga Paralimpiade yang dimulai pada 24 Agustus 2021. Di tengah meningkatnya kekhawatiran penyelenggara, Olimpiade Tokyo mengatakan bahwa mereka telah mencabut akreditasi orang-orang yang terkait dengan Olimpiade karena meninggalkan kampung atlet untuk jalan-jalan. Pasalnya aktivitas semacam itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap protokol kesehatan untuk penyelenggaraan pesta olahraga yang aman di tengah pandemi virus corona. Kendati demikian penyelenggara Olimpiade tidak mengungkapkan berapa banyak orang yang sudah dicabut akreditasinya karena pelanggaran tersebut.